Halo call friends, ada soal menarik nih, urutkan pecahan-pecahan berikut dari nilai terkecil. Nah, pada soal di sini terdapat pecahan biasa, di mana pecahan biasa adalah pecahan yang terdiri dari pembilang dan penyebut. Jika di sini ada pecahan A per B, maka di sini A sebagai pembilang dan B sebagai penyebut. Nah, langkah mengurutan pecahan adalah pertama, buatlah setiap pecahan memiliki penyebut yang sama, kemudian yang kedua, urutkan berdasarkan pembilang. Nah, untuk yang pertama, maka kita harus menggunakan KPK untuk menyamakan penyebutnya. KPK atau Kelipatan Persekutuan Terkecil adalah bilangan asli terkecil yang dapat habis dibagi oleh dua bilangan atau lebih. Nah, kita bisa menggunakan pohon faktor, yaitu membagi bilangan tersebut dengan bilangan prima dari yang terkecil yang habis membaginya, sampai dengan menghasilkan bilangan prima. Nah, bilangan prima itu sendiri adalah bilangan yang hanya memiliki dua faktor, yaitu satu dan dirinya sendiri. Contohnya 2, 3, 5, 7, 11, dan seterusnya. Oke, kita mulai dari penyebut pertama, yaitu 5. 5 sudah merupakan bilangan prima, jadi stop sampai di sini, kita cukup lingkari, kemudian 10, kita bagi dengan 2 adalah 5, stop karena sudah merupakan bilangan prima, kemudian 15 dibagi 2 tidak habis, maka kita bagi dengan 3 adalah 5, stop karena sudah merupakan bilangan prima, kemudian 6 dibagi 2 adalah 3, stop karena sudah merupakan bilangan prima, dan terakhir adalah 2, karena sudah merupakan bilangan prima, jadi cukup sampai di sini ya, cofrens. Oke, tinggal kita cari faktorisasi primanya, yaitu bentuk perkalian semua faktor prima yang menghasilkan bilangan tersebut. Maka kita perhatikan yang sudah kita lingkari dengan warna merah. 5 sama dengan 5, kemudian 10 sama dengan 2 dikali 5, 15 sama dengan 3 dikali 5, 6 sama dengan 2 dikali 3, dan 2 sama dengan 2. Ingat, KPK didapat dari hasil kali seluruh faktor prima, dan jika ada faktor prima yang sama, maka pilih pangkat tertingginya. Nah, kita perhatikan di sini, faktor prima yang samanya ada 5, kita pilih salah satu, kemudian 2, kita pilih salah satu, dan 3, kita pilih salah satu, jadi KPK-nya 5 dikali 2 dikali 3. Dimulai dari yang paling kiri, 5 dikali 2 adalah 10, dikali 3 adalah 30. Maka KPK atau penyebut yang barunya adalah 30. Ingat, untuk mencari pembilang baru, maka penyebut baru dibagi penyebut lama, dikali dengan pembilang yang lama. Maka di sini 1 per 5 menjadi 30, dibagi 5 dikali dengan 1. Ini adalah operasi hitung campuran kita dahulukan yang berada dalam kurung, kemudian perkalian atau pembagian, kemudian penyumbuhan atau pengurangan, lalu dimulai dari yang paling kiri. 30 dibagi 5 adalah 6, dikali dengan 1 adalah 6 per 30. Kemudian, 3 per 10, jadi 30 dibagi 10 adalah 3, dikali dengan 3 adalah 9, jadi 9 per 30. Kemudian 4 per 15, 30 dibagi 15 adalah 2, dikali 4 adalah 8, jadi 8 per 30, kemudian 30 dibagi 6 adalah 5, 5 dikali 1 adalah 5, jadi 5 per 30, dan terakhir, 1 per 2, 30 dibagi 2 adalah 15, dikali 1 tetap 15, jadi 15 per 30. Tinggal kita urutkan deh, karena langkah pertama sudah terpenuhi, yaitu penyebutnya sudah sama seluruhnya. Ya, kita mulai. Di sini, pembilang paling kecilnya adalah, yaitu 5 per 30, atau 1 per 6, kemudian diikuti dengan, 6 per 30, atau 1 per 5, kemudian diikuti dengan, 8 per 30, atau 4 per 15, lalu, ada, 9 per 30, atau 3 per 10, dan terakhir, adalah 15 per 30, atau 1 per 2. Begitu, kalau friends, mudah kan? Tetap semangat belajarnya, sampai jumpa di pembahasan soal berikutnya. Terima kasih telah menonton!